Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemeriksa yang saya cintai Hari ini kita ketemu lagi Dalam acara ngaji Hikmah bulan Ramadan Di mana di bulan Ramadan ini penuh dengan keberkaan dan diantaranya adalah kita melakukan beberapa kegiatan amal yang disana adalah ada nilai-nilai yang lebih dibanding bulan selain Ramadan pemirsa yang saya cintai pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan puasa Ramadan atau puasa yang lain ketahuilah bahwa puasa Ramadan itu adalah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada Labi Muhammad maksud saya adalah lewat Rasulullah s.a.w yang harus disampaikan kepada umatnya yaitu pada tahun kedua hijriah tepatnya adalah tanggal 10 so'ban dimana kejadian itu adalah setelah Rasulullah diperintahkan untuk mengalihkan arah keblat yang semula dari masjid Al-Aqsa dialihkan menuju ke Baitul Haram yaitu Ka'bah demikian pula peristiwa perintah puasa Ramadan ini juga sekaligus diikuti dengan perintah untuk menjalankan solat Aydul Fitri demikian dengan menjalankan ibadah korban Pemeriksa yang saya hormati dan saya cintai oleh karena itu Rasulullah s.a.w melakukan puasa bulan Ramadan ini ya atas dasar firman Allah yang sudah ditulis dalam Al-Quran yaitu solat Al-Baqarah A'udzubillahimina sayyidhanirajim Ya ayuhalladzina amanu kutiba'anikumusyamu kama kutiba'analladzina minqablikum la'allakum tattakun Wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian puasa bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian semua adalah menjadi orang yang bertakwa betul dengan dasar inilah Rasulullah s.a.w telah melakukan puasa bulan Ramadan selama sebulan penuh adapun sebelum bulan Ramadan beliau juga melakukan puasa yaitu tepatnya di bulan Muharram atau Asura dan tiga hari setiap bulan waktu itu dan puasa itu pula juga dilakukan oleh orang-orang dulu bahkan orang-orang jahiliah pun juga diperintahkan untuk melakukan puasa namun orang-orang jahiliah itu menentangnya pemirsa yang saya cintai kali ini kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang beberapa faedah tentang puasa diantaranya satu adalah bahwa puasa ini adalah sesuatu yang sangat istimewa bagi kita dihadapan Allah s.w.t dibanding amal-amal yang lain contoh kalau kita melakukan tadarus al-quran solat ilimah waktu sedekah atau jum'atan dan yang lain semua itu adalah bisa dilihat oleh orang-orang selain kita bahwa amal itu adalah sah dan baik diamalkan secara berjamaah dan tampak dilihat oleh banyak orang namun puasa kata Allah s.w.t dalam sebuah hadis as-sawmuli puasa adalah untuk aku sendiri wa'ana ajzibih dan akulah yang akan membalasnya kenapa dikatakan istimewa karena puasa adalah ibadah yang sangat rahasia hanya dimiliki oleh atau hanya dilihat oleh Allah dan yang melakukan itu sendiri dan itu terbukti kalau kita berkumpul banyak orang dan semuanya dalam kondisi tidak makan tentu semuanya walaupun itu bulan romantun ada cewek ada cowok semuanya duduk bersama kita tidak bisa memindahkan mana itu yang puasa dan mana itu yang tidak puasa dan disana pasti juga ada yang tidak puasa khususnya khususnya adalah cewek karena dia adalah sedang menstruasi misalkan jadi semuanya tampak tidak ada yang istimewa disitu dan itu kelihatan puasa semuanya maka yang tahu adalah hanya Allah dan dirinya masing-masing Pemirsa yang saya cintai diantara faidah lagi puasa ini adalah bisa mengundang keselamatan bagi diri kita atau bagi orang yang senang karena kehadiran bulan romantun hanya senang saja atau suka saja dengan hadirnya bulan romantun orang itu sudah dijamin oleh Allah akan selamat dari api neraka dalam sebuah hadis dikatakan disana yang artinya barang siapa senang dengan hadirnya bulan romantun pastilah orang itu akan diselamatkan jasadnya dari panasnya api neraka tentu ini adalah sesuatu yang luar biasa hanya senang saja tentu kesenangan ini adalah diikuti karena ada tindak lanjut dan mengerti betul bahwa romantun itu adalah penuh dengan keberkaan dan hal-hal yang istimewa dibanding bulan yang lain sehingga kesenangan ini sangat membekas betul dan punya harapan betul karena harapan itu adalah terbukti diwujudkan oleh Allah SWT dengan kesehatan yang diberikan dan kesempatan yang diberikan hingga bisa memanen persediaan keberkaan kebaikan di bulan romantun itu dan ditindak lanjut betul itu membuktikan bahwa orang itu adalah punya iman yang sungguh-sungguh berkualitas dan kesenangan itulah yang akan menjamin bahwa dirinya itu akan diselamatkan dari api neraka itu baru senang sebelum melakukan bulan romantun kemudian pemirsa yang selanjutnya faedah yang kedua atau yang selanjutnya adalah hufron bahwa bulan puasa adalah disana adalah diampunyinya beberapa dosa kita dosa orang yang menggunakan puasa bulan romantun dalam sebuah hadis disana dikatakan Rasul bersabda barang siapa yang melakukan puasa bulan romantun dengan iman atau penuh keimanan artinya tasdikon bahaktihi yaitu membenarkan dengan keberadaan bulan romantun itu bahwa romantun adalah sesuatu yang diperintahkan ilah Allah untuk berpuasa disana dan ihatisab artinya adalah khalisan liwajilah karena keikhlasannya betul-betul menghambai pada Allah dan diikuti pula yang namanya koma termasuk diikuti dengan amal tarawah kiamulayl dan lain sebagainya maka orang itu adalah akan diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik dosa yang sudah terjadi maupun dosa yang belum dilakukan pemirsa yang saya cintai selanjutnya faedah berpuasa di bulan romantun ini antara lain adalah dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka luar biasa dalam suhatis Rasulullah bersabda yang artinya apabila atau ketika bulan romantun datang maka dibukalah beberapa pintu surga dan ditutuplah atau dikuncinya pintu-pintu neraka dan setan-setan dibelenggu diikat tidak berdaya ada sebuah pertanyaan kalau memang itu betul ya ustaz bahwa setan di bulan romantun adalah diikat kenapa kenapa masih banyak hamba-hamba Allah ini yang mengumbar nafsu di bulan ramadhan pemeriksa yang saya cintai perlu difahami kalau orang itu berpuasa menerujuk pada hadis imanan lahat isaban betul-betul iman pada Allah subhanahu wa ta'ala puasa dengan benar puasa dengan penuh keikhlasan ketulusan pada Allah subhanahu wa ta'ala yakinlah bahwa setan tidak akan bisa menguasai diri kalian kalau masih ada yang berbuat jahat berbuat perilaku-perilaku yang identik dengan perilaku setan tentulah orang itu dirinya sendiri yang menciptakan setan itu pada dirinya tidak ada gajahnya dengan ramadhan karena ramadhan adalah didesain sedemikian rupa orang yang berpuasa secara iman plastik secara tulus setan tidak akan biasa menguasai dirinya ada pun ada angkara murka dan lain apalagi orang yang tidak berpuasa itu sudah tidak ada iman yang sempurna di sana maka yakinlah pemirsa yang saya cintai bahwa betul kata Rasulullah di bulan Ramadan ini karena kita melakukan puasa dengan tulus bahkan kalau malam kita terawih dan sholat-sholat yang lain ibadah yang lain setan tidak akan bisa menguasai pada diri kita pemirsa yang saya cintai kemudian paedah yang selanjutnya terkait dengan bulan Ramadan atau puasa Ramadan ini bahwa di bulan Ramadan ini doa diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala apapun doa itu bentuknya itu sudah tercantum dalam janji Nabi atau sabda Rasul yang berbunyi yang diriwati oleh Sayyidina Anas bin Malik yang artinya ada tiga doa yang tidak akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertama itu doa seorang maaf doa orang tua terhadap anaknya apalagi dilakukan di bulan Ramadan doa orang tua terhadap anaknya sama dengan doa Nabi terhadap umatnya di dalam martabat atau derajat diijabahnya doa tersebut bukan main-main ini maka jadi orang tua jangan busan-busannya selalu prihatin selalu mengontrol anak-anaknya walaupun ada banyak kesalahan pada anak-anak kita kita jangan busan-busan untuk tidak berdoa selalulah kita mendoakan anak kita hingga anak kita itu betul-betul menjadi anak yang kita dapat dambakan yang kedua adalah doanya orang yang sedang berpuasa orang yang sedang berpuasa mendoakan siapapun dirinya sendiri temannya orang tuanya atau anaknya siapapun di bulan Ramadan ini dijamin Allah bahwa doa itu akan dikabulkan dan diijabah Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak bisa diijabah demi sekarang bisa jadi besok kalau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan bisa jadi adalah diganti oleh Allah yang terbaik yang ketiga adalah doa seorang yang sedang berpergian maka kalau kita sedang pergi ziarah wali sembilan misalkan apalagi kita pergi ziarah haji umrah dan sebagainya tumpahkan beberapa doa di sana untuk diri sendiri untuk keluarga dan untuk masyarakat itu sudah masuk dalam jaminan Rasul bahwa doa dua orang tersebut yaitu adalah orang tua terhadap anaknya orang yang sedang berpuasa dan orang yang sedang berpergian maka orang itu akan dijamin diijabah doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala faedah yang selanjutnya adalah ada di sana malam yang sangat istimewa tidak ada di bulan yang lain adanya adalah hanya di bulan Ramadan yaitu hadirnya malam yang kita nantikan yaitu malam Laylatul Qadar malam yang ibadah di sana mengalahkan seribu bulan kalau kita bisa menjumpainya maka beruntunglah kita jangan jangan sampai di malam malam Laylatul Qadar utamanya adalah 10 yang terakhir dari satu bulan ini tanggal 21 23 25 dan seterusnya jangan sampai kita anak-anak khususnya dan siapapun malah leha-leha sepele tidak dimanfaatkan usahakan untuk di isi dengan ibadah berdoa kalau perlu menangis mohon pada Allah untuk diangkat derajat kita pupung kita ketemu pada malam yang istimewa ini yang terakhir pemeriksa yang saya cintai rasanya puasa-puasa kita ini akan tidak sempurna dan tidak ada makna yang sesungguhnya diharapkan artinya puasa itu tidak punya pahala janganlah itu jagalah puasa ini agar puasa kita ini menjadi puasa yang makbul puasa yang diterima oleh Allah dengan catatan sesuai dengan sabta rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebuah hadis yang diriwatkan oleh sayyidina ali yang artinya barang siapa puasa bulan ramadhan dan dia menjauhi hal-hal yang haram disana adalah menggunjing disana adalah mengadu domba dan hal-hal yang merusak pahala puasa hindari itu semuanya wal buhtan termasuk berbuat bohong bohong pada temannya pada orang tuanya bahkan bohong pada dirinya sendiri lo kok bisa bohong pada dirinya sendiri bisa misalkan antum berjanji untuk akan menghadiri sebuah majelis ta'lim tapi kamu gak jadi melakukan karena malas sudah janji kok gak jadi itu namanya kan juga membohongi dirinya sendiri maka puasa-puasa yang dijaga dengan hal-hal demikian maka Allah akan meriduhinya artinya adalah menerima puasa kalian semuanya dan Allah mewajibkan pada kalian jaminan surga dikelak kemudian amin Allahumma amin semoga puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketentuan kita berusaha maksimal bagaimana kita berpuasa dengan benar puasa kita isi dengan hal-hal yang penuh nilai ibadah pupung dalam satu tahun kita ketemu kita gak tahu di tahun yang akan datang ketemu lagi atau tidak Allah yang jelas mari anak-anak atau bapak ibu pemeriksa kesempatan yang baik yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini kita manfaatkan yang sebaik-baiknya demikian pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa diresum oleh anak-anak khususnya dan menjadi pengingat catatan bagi kita seorang muslim agar di bulan romantuan ini betul-betul kita bisa meningkatkan ketakwaan kualitas kewaktan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga setelah kita selesai berpuasa betul-betul menjadi insan yang lebih baik daripada hari-hari yang sudah kita lewati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih